Ayo, 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 Indonesia bisa, ayo, 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 kayak lagu ini ya, giant, 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 ya bener lagi Berisi, bercanda isinya musik, pakai Z ya Merdeka, 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 merdeka Nasar adalah belarda Udah berapa tahun yang lalu, 77 tahun yang lalu, padahal dia masih aja, rasakan Belanda udah kagak ada ngaruh-ngaruh orang Belanda itu sekarang kayak kenapa ini lagi enggak itu kan bikin sambal terus dia cobain enak rasakan tuh Belanda enak kan jadi suruh cobain sambal maksudnya baik suruh cobain sambal maksudnya eh tapi sebelum kita mulai kita harus ngucapin ini kan bakalan ditayangin di Agustus ini kan iya betul iya kan 17 Agustus kan betul 17 Agustus hari ini hari ini adalah 17 Agustus yang mantap dong iya 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 enggak lagian lu pake nanya ini kita udah pake lihat dong ini adalah baju timnas Indonesia yang terbaru lihat dong keren gak ini bagus ya enggak maksudnya yang bawahnya ini ada keliatan pentil gue nyeplak enggak usah diomongin pentil keliatan enggak usah diomongin lagian lu karena pentil keliatan tuh gimana biasa juga lu diumbar-umbar iya memang makanya karena ketutupan jadi gue pernah bilang dan ternyata yang bikin ini namanya Fajar kalau gak salah itu pendengar podcast kita juga emang iya iya kok lu tau sih kayaknya dari dari desain-desain itu sih ini berizik gak ada bercanda isinya musik pake Z ya iya bagus sekali jadi ini adalah seragamnya nanti kalau yang pengen lihat ada di Youtube-nya ya iya bener-bener seragam jersey Indonesia timnas Indonesia yang paling baru yang kemarin U16-nya juara juara AFC AFC U16 lawan Vietnam terakhir 1-0 selamat deh selamat luar biasa sekali Garuda Muda Garuda Muda Garuda Muda di dadaku Garuda Muda kebangsaanku kebanggaan oh iya maaf kebanggaanku Wuf Lensu Bandirema Beki Pasir Pasir Arafali Aswar Aswar Udah cukup ya cukup ya dan Arafali cukup ya dan ini kamu takutnya saya nunggu kamu takutnya gitu lagi ini kita karena di edisi 17an spesial juga berizik akan membahas lagu-lagu yang bertemakan Indonesia pastinya dan yang mungkin kita semua tidak tahu bahkan yang bikinnya tidak tahu iya karena jadi gini kalau lagu di Indonesia banyak banget ya yang kita tahu nih ya tadi Garuda Dada Kuh Netral terus Bendera Bendera coklat coklat bener gimana lagunya Bendera betongbok kesel banget gue merah putih teruslah kau berkibar di ujung piang tertinggi gue semangat anjingnya orang nih kesel banget gue nih kan gitaris ya ada bambu runcing gak asik saya mau ditusuk doyan seneng orang gak dengar mau malah doyan goblok goblok sebenernya gini yang sering paranis dengar pasti banyak juga tuh dan ini di kolom komen pasti udah langsung rebut-rebutan nih ini bang ini bang nah yang kita sekarang ingin bahas adalah malah yang mungkin oh lu malah belum tahu nih oh ternyata itu temanya Indonesia gitu Indonesia yang mungkin kamu belum tahu benar mungkin bukan berarti lagunya jelek tapi memang mungkin belum tahu kesel banget lu lu kameramen gue kan respon kalau lu ngerespon iya 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 lu kan selalu kayak gitu ya gue sambil kan boleh 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 gue ngerespon lu kayak itu kayak suara Jepang menaruh bom-bom di atas rumah kita kayak lagi di Nagasaki Hiroshima ya enggak disini oh disini kan tadi gue bilang Jepang menaruh bom-bom di rumah kita rumah kita emang di Nagasaki maaf rumah saya bukan di Nagasaki rumah saya di Nagasari manis dalamnya ada pisang jadi kita akan ngapas itu ya lagu-lagu bertema yang mungkin kamu belum tahu bagus kita akan mulai dari lagu ke 200 enggak dong lagu pertama dulu ya enggak boleh lagi lagu pertama kita bahas lagu pertama ya ini ini lu tahu enggak lagu ini enggak enggak tahu ya gue juga enggak tahu nih enggak tahu nih padahal yang nyanyinya kita duduknya tahu temen kita banget wah enggak juga sih enggak pernah gue ngaku temennya dia kaget gue enggak tapi ininya dua-duanya maksudnya tahu gitu tahu kok gue enggak pernah dengar mereka collab gitu bareng karena ini adalah dua penyanyi yang terkenal terkenal banget dua-duanya terus mereka bikin satu karya yang kolaborasi nah tapi kok enggak pernah dengar gue nah itu dia ini makanya adalah tugas berizik untuk memberitahukan karena berizik adalah katalog musik terlengkap di Jagad Raya ini betul nah pertama jadi ada lagu temen Indonesia yang mungkin kamu belum tahu itu ada Elo dan Serena Munaf dengan lagunya Ayo Indonesia Bisa kayaknya kalau dengar kalau dengar mungkin tahu kayaknya kalau dengar berarti enggak budak benar juga sih ya itu tidak salah coba kita dengarin coba kita dengarin coba kita dengarin ini udah tahu maaf ya Paranis maaf ya ini udah tahu ternyata cukup lumayan terkenal tapi kita lupa judul kenapa? karena lagu ini tuh diciptakan Elo ya dalam rangka Sea Games 2011 oh 2011 oh 2011 tapinya iya paling banget berarti sekitar sebenarnya kita berarti bisa ya ngebahas lagu-lagu Sea Games kan banyak ya iya juga sih kenapa kita ngebahas oke jadi sekarang kita bahasnya adalah lagu-lagu Sea Games yang di gak boleh nah harapan Elo saat menciptakan lagu ini agar dapat menyemangati para atlet untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Indonesia nah si Serena nih menurut dia menurut Serena ketika diminta berduet dengan Elo untuk menyanyikan Ayo Indonesia dia tuh bisa merinding gitu ketika denger lagu ini oh nangan pipis berak lagunya enak enak banget toilet mana toilet enggak Serena merinding karena kupingnya ditiup sama Sadam film setelangan Serena gue tuh gak tau kalau itu judulnya adalah Ayo Indonesia Bisa Ayo 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 Indonesia Bisa Ayo 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 kayak lagu ini ya Giant 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 ya bener lagi kayak jinggolnya Giant 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 sama ya satu ya ya yuk itu ya lagu pertama adalah Elo dan Serena Munaf Elo yang sekarang lagi sibuk sama Dewa Dewa dia sama Virza ya jalan-jalan terus kemarin gue ngeliat sempet liat tuh di Youtube ya Virza ngelutupin suara Once berhasil juga ya iya di Bekem kan cara lagu gue enggak ditutup maksudnya ditutupin bukan begitu caranya jadi Once dicium jadi Indonesia enggak nyanyi akulah aneh aneh maksud gue masah sih masah amin amin aduh amit amit ya Allah malah ada anaknya dibawah ya dia lagi teg bawa anak mulai kelakuannya begini yaudah lanjut kalau gitu lagu berikutnya enggak usah enggak usah cepetan lagu berikutnya nah ini tadi gue udah lu bagian yang ini lagu Melayu emang lu ini oh iya kewacak lu oh iya bener sekarang gue deh yaudah ini yang berikutnya ini dari band kesukaan gue lagu Indonesia lagu Indonesia yang kita lupa kita lupa lagu bertambang Indonesia yang kita lupa yang kita lupa ada apa yang lupa ada Sheila on 7 pemenang oh enggak kita inget gue inget lu inget lupa yang mana lupa yaudah saya juga lupa saya juga saya juga lupa lalu dapet itu kita inget makanya kita denger dulu oke gue ternyata inget inget lu juga inget inget tapi ada satu masalah lagi apa kan lagu bertambang Indonesia ini temanya gak Indonesia tau kok makanya bertambang olahraga iya ber enggak aduh iya juga ya ini kagak ada Indonesia tiba saat kita bangkit berlari ke pentas dunia iya padahal kita gak main juga di piala dunia ini temanya apa ini juga ada pesan buat Paranois ada spesial pesan spesial untuk di episode 17-an ini sebenarnya dari kami ya dari kami untuk kami dan kita semua di episode 17-an ini betul jadi di momen 17-an ini kita ingin menyampaikan sebuah pesan pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan cuma buat kami tapi buat kalian juga Paranois gini kalian tuh sebenernya bisa nyuarain loh nyuarain pendapat dalam bentuk apapun salah satunya adalah lewat karya musik seperti lagu-lagu bertemakan Indonesia yang tadi kita udah bahas ya gitu di episode kali ini dengan adanya kebebasan berpendapat artinya kita sudah berani maju betul dan kami bersyukur Noise jadi tempat kita untuk bisa beropini sebebas-bebasnya oke jadi yuk kita sama-sama berani bareng Noise untuk berani membuka pikiran dan berani berekspresi ya bareng-bareng sama Noise ya dan sekian dari kami pamit dulu untuk edisi 17 Sentral ini ya Merdeka atau mati Merdeka mati atau berizik bercanda isinya musik pakai sit ya Merdeka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati